Action! Hi, I'm Yusnu Kumaro and welcome back to my channel. Siapa yang nggak tahu Qualcomm? Perusahaan raksasa asal Amerika Serikat ini adalah salah satu perusahaan yang cukup dikenal dan namanya sangat naik beberapa tahun terakhir, terutama di komunitas teknologi di Indonesia. Dan semua itu berkat chipset Snapdragon. Itu adalah produk dari Qualcomm yang cukup mencuri hati para netizen dan juga komunitas teknologi di Indonesia karena banyak banget smartphone yang memakai chipset tersebut dan laku di pasaran. Bahkan ada sebuah anggapan kalau sebuah smartphone ingin laku di pasaran sebaiknya memakai chipset Snapdragon. Sampai segitunya. Nah, kaitannya sama itu. Qualcomm setiap tahunnya menyelenggarakan sebuah event yang dikasih nama Snapdragon Tech Summit yang isinya adalah pamer inovasi dan juga teknologi terbaru yang dimiliki oleh Qualcomm. Dan beruntungnya, gue, Wisnu Kumaro, bersama dengan beberapa rekan yang lain yaitu adalah Moldi dari Sobat HP, kemudian juga Aryo Pratomo Segario, kemudian juga Luki Sebastian, Gatorade, dan juga Dedy Irfan, Jagat Review, dan beberapa rekan media lainnya diundang oleh Qualcomm untuk hadir ke Hawaii, Amerika Serikat menghadiri Qualcomm Snapdragon Tech Summit. Dan kami di sini berkumpul dengan para jurnalis internasional dan juga tech reviewer global berkumpul di sini untuk sama-sama menyaksikan inovasi terbaru dari Qualcomm. Dan sebenarnya eventnya ini terbagi ke dalam beberapa hari. Jadi, gue juga bikin beberapa video terpisah cuma dalam satu rangkaian Qualcomm Snapdragon Tech Summit. Untuk video-videonya akan gue taruh linknya di deskripsi, jadi silahkan cek secara berkala supaya kalian nggak ketinggalan informasinya. Malah kalau mau lebih gampang lagi adalah subscribe channel gue dan nyalain loncengnya sampai ada tanda getarnya, nyalain untuk all notification. Jadi, setiap gue publish mengenai Snapdragon Tech Summit, langsung kalian bisa tonton. Anyway, di video kali ini gue pengen cerita keseruan yang terjadi di hari pertama. Ada 5 hal paling tidak yang menarik yang bisa gue kasih kepada kalian di hari pertama penyelenggaraan Snapdragon Tech Summit 2019. Dan hal menarik pertama, yaitu adalah semua informasi yang gue dapat di hari pertama ini semuanya nanggung. Menurut lo gimana eventnya? Eventnya cukup padat. Ini gue serius nih, eventnya padat. Ini serius, gue nanyanya serius juga. Eventnya padat. Eventnya padat. Padat banget. Agak kasian sama yang nggak ngikutin tahun lalu. Oh, oke. Oke. Ya, padat banget. Padat banget. Terus, ya, apa ya, banyak yang baru. Tapi, sengaja hari pertama selalu dibikin gantung. Nggak jelas-jelas amat gitu ya? Nggak jelas-jelas amat, supaya hari keduanya masih seru. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Om Deddy Irfan dari Jagat Review. Semua informasi yang gue dapat langsung dari Qualcomm semuanya nanggung. Ya, ini adalah sebuah apa ya sebutnya? Kayak teaser kali ya, supaya kita semakin semangat menghadapi hari kedua dan hari ketiga yang semakin detail juga. Makanya nggak heran semua informasinya dibuat menggantung. Tapi sebenarnya dari penjelasan yang gantung-gantung itu, udah bisa ketahuan Qualcomm akan melakukan apa di 2020. Mereka banyak membicarakan mengenai 5G, mmWave, cloud computing, dan juga support dari pemerintah masing-masing. Jadi bisa dibilang hari pertama adalah hari perkenalan untuk para tech reviewer atau juga jurnalis yang baru pertama kali datang ke acara Snapdragon Tech Summit. Kayak gue. Dan hal menarik kedua yaitu adalah Qualcomm merilis chipset terbarunya. Yaitu adalah Qualcomm Snapdragon 865 dan 765 serta 765G. Untuk 765 dan 765G, bedanya adalah 765G lebih difokuskan pada gaming performance. Gue akan ngomongin mengenai Qualcomm Snapdragon 765 dulu. Karena ini punya beberapa keunggulan dan yang paling mencolok adalah download speednya yang luar biasa hingga 3,7 gigabit. Dan juga memiliki versi standalone dan juga non-standalone. Gue sebenarnya nggak pengen terlalu teknikal di sini. Karena kalau kalian pengen yang lebih teknikal lagi dari penjelasan gue, silahkan tonton aja di channelnya Jagat Review. Karena sudah pasti sangat-sangat teknis ya. Jadi kalau ibarat makanan mungkin gue kayak bubur spesial dan juga nasi uduk gitu ya. Tapi kalau si Om Deddy itu di Jagat, dia paling kayak nasi tumpeng berikut dengan lauk pauknya. Tuh, bedanya kayak gitu. Dan untuk Snapdragon 865, ini adalah monster sesungguhnya. Membawa performa terbaik dan teknologi terkini yang dimiliki oleh Qualcomm. Bahkan Qualcomm mengklaim ini terbaik di sustain performance untuk CPU dan grafik. ISP tercepat untuk kamera hingga 2 gigapiksel per sekan. Dan memiliki highest tops performance hingga 15 tops untuk AI-nya. Informasi untuk kalian, tops adalah satuan triliun operation per sekan. Ini sebenarnya adalah angka yang gede banget. Karena kalau kalian compare dengan prosesor yang sebelumnya, kayak 845 itu cuma 3 tops. Kemudian juga 855 itu cuma 7 tops. Sekarang 15 tops. Jadi bisa kebayang kayak gimana. Dan hal menarik berikutnya yaitu adalah banyak banget ya partner dari Qualcomm yang naik panggung. Dimulai dari Verizon, Motorola, Xiaomi, Oppo, bahkan HMD ikutan naik panggung dan menjelaskan bagaimana brand dan produk mereka relate dengan improvement dan hype 5G yang lagi naik banget momentumnya sekarang. Dimulai dari Verizon yang curhat mengenai kondisi 5G di Amerika. Ya, di Amerika. Ya, kalau Indonesia kan? Ya sudah lah. Kemudian untuk Motorola, mereka mencoba tampil percaya diri dengan Razer yang versi lipatnya dan kemudian menjanjikan kejutan di awal tahun 2020. Bahkan mereka menyebut-nyebut tentang flagship. Mungkin aja akan ada flagship phone dari Motorola di awal tahun 2020. Kita tunggu aja. Kemudian Xiaomi sebagai pelanggan setiap Qualcomm. Tampil untuk mengumumkan Mi 10 sebagai salah satu smartphone pertama yang akan menggunakan Qualcomm Snapdragon 865. Lalu juga OPPO yang kurang lebih menyampaikan hal yang serupa dan yang menarik adalah Alan Wu sebagai Vice President of Global Sales OPPO mempresentasikannya dalam bahasa China. Dan gue tidak paham. Sebenarnya ini salah gue juga sih. Karena gue dan teman-teman dari Indonesia ini kami lebih sibuk mengantri masuk ke dalam ruangannya ketimbang mengambil alat translator-nya. Jadi semuanya pakai kecuali kami. Jadi ya kami lebih mempentingkan gambar yang bagus gitu. Jadi nyari angle ketimbang itu penjelasannya. Jadi salah kami sih. Jadi sepanjang dia presentasi, gue manggut-manggut aja. Biar orang-orang bule ini berpikir, gue paham. Padahal enggak. Oke lanjut. Kemudian yang menarik juga adalah AMD sebagai perusahaan pemilik lisensi Nokia yang mempresentasikan mengenai kemungkinan mereka merilis smartphone kelas menengah dengan menggunakan Qualcomm Snapdragon 765 dan 765G dengan sedikit kasih teaser tentang bentuk smartphone-nya. Dan yang jelas hampir semua vendor smartphone ini klaim akan lebih banyak produksi smartphone 5G di tahun 2020. Ya, jadi jangan kaget kalau nanti tahun 2020 mulai banyak smartphone 5G di pasaran. Meskipun di Indonesia ya mungkin tidak terpakai. Ya. Bukan karena handphone yang tidak bisa. Tapi ya karena tidak ada jaringannya di Indonesia. Oke, lupakan dulu sejenak tentang jaringan ya. Mungkin beberapa tahun kita lupakan dulu. Kita kembali lagi bahas yang menarik dari event ini yaitu adalah tentang kamera. Qualcomm Snapdragon 865 diklaim memiliki ISP tercepat hingga 2Gp per second. Itu kalau dipakai proses video bisa setara dengan perekaman 8K 30fps. Atau jika merekam 4K, lo bisa sekalian capture gambar hingga 64MP. Ini sinting. Karena selama ini palingan hanya 8MP. Jadi kalau ada chipset yang bisa melakukan ini, this is so awesome. Bahkan gue denger-dengar juga dengan chipset ini kalian bisa memaksimalkan megapikselnya hingga 200MP. So, ya. Balik lagi ke vendor smartphone-nya. Chipsetnya udah bisa nih. Sekarang bagaimana kalian memaksimalkan hal ini. Jadi kalau chipsetnya udah 865 tapi kameranya biasa aja ya. Gimana tuh? Dan hal menarik terakhir atau kelima yang ada di hari pertama Snapdragon Tech Summit adalah Anda, Steve Aoki. Yes, DJ dan musisi level Hollywood ini naik panggung bukan untuk perform, bukan untuk foto bareng Om Deddy Irvan, Jagat Review, bukan untuk presentasi juga, tapi dia diundang untuk kasih testimoni mengenai manfaat 5G bagi performing art, khususnya di konser musik. Menurut Steve Aoki, dengan adanya 5G, penikmat musik bisa makin liar lagi dalam menikmati konser musik. Mulai dari menge-adjust equalizer musik secara real-time dan menikmatinya secara personal dengan headphone sekaligus menonton konsernya. Bisa juga menonton konser dan melihat efek 3D di sekitar panggung dengan teknologi augmented reality secara real-time. Dan juga banyak hal-hal lainnya yang dimungkinkan dengan teknologi 5G. Termasuk juga kolaborasi jarak jauh secara real-time untuk sebuah konser musik. Itu dimungkinkan dengan teknologi 5G. Dan ini juga jadi semacam reminder untuk teman-teman yang masih menganggap 5G itu hanya terkait dengan internet speed atau kecepatan internet. Tidak, tidak hanya itu saja. Tapi juga banyak hal lainnya. Misalkan kayak latency, itu juga termasuk. Jadi, 5G is more than internet speed. It's more than that. Meskipun 5G di Indonesia masih angan-angan banget gitu ya, tapi sebenarnya di dunia luar, di luar Indonesia, itu sudah menjadi sebuah kenyataan, sudah dinikmati, dan sedang dikembangkan beramai-ramai. Jadi, gue berharap banget ya, berharap banget pemerintah Indonesia bisa lebih niat gitu ya terhadap 5G ini supaya kita tidak ketinggalan. Setuju? Dan sekian informasi yang bisa gue rangkum di hari pertama dari penyelenggaraan Snapdragon Tech Summit. Untuk video di hari-hari berikutnya akan segera gue buat dan gue upload. Jadi, tungguin aja. Jangan lupa buat subscribe dan juga nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe. dan kalau kalian suka banget, silakan di-share ke teman-teman kalian. Kasih tahu kalau Wisnu lagi ada di Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2019 di Hawaii, Amerika Serikat. Dan Wisnu Kumuro pamit. Dadah!